hai 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 guys dan kembali lagi sama gue channel Natanya seawan Ariosta dan video kali ini kita akan menjelaskan lagi dari game safety car part 7 dan ya akhirnya kita sudah sampai di part 7 dan apakah kita akan ah bisa tamatin ini game semoga aja bisa kemungkinan gua hitung-hitung mungkin ada 100-100 level dan kemungkinan itu juga bakal ada 10 part kemungkinan ya kalau memang bisa gue akan bermain sampai 10 part dan ditunggu aja untuk game horror setelah game ini selesai gue bakal main game horror jadi itu aja dan sekarang kita akan lanjutkan lagi dari game safety nya lanjut aja let's go kita sudah berada di level 61 dan kita akan lanjut selesaikan sampai level 70 yang seperti biasa let's go dan kita sudah seperti biasa kita akan melihat-lihat lagi peta dan apa kita akan benar lagi ya langsung aja hey we go disini ada dua pilihan antara A dan B seperti biasa ini dan kita harus menebak jalur mana yang terbaik untuk kita lewati kita akan coba perhatikan dengan benar sabar oke kita akan perhatikan dengan benar kita lihat dulu ada persimpangan atau enggak oke gue udah cek gue gue akan memilih A dan untuk kalian semua menurut kalian apa dari jalur apa yang terbaik untuk meh selesaikan stage 1 di level 61 let's go kita gua pilih A kalau kalian memilih B langsung komen di bawah dan ya langsung aja sikat let's go sikat my friend sikat 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 wuh mantap oke sekarang benar betul-betul-betul oke ada lebah sekarang dan jangan ini datang aja oke harusnya kita pilih bunga matahari aja gua di pemikiran gue itu pas gue keluarin bunga matahari ini itu dia malah nyerang gua nah itu pemikiran gua tapi ternyata berbeda hahaha kita akan pilih A tadi oke ha menurut kalian seru nggak sih game ini seru sih menurut gua karena bisa game mainin di semua umur dari dari mulai anak-anak orang tua orang dewasa dan sampai orang yang ya masih bayi juga nonton juga enggak masalah sih karena ya gampang banget berada kayak kekerasan didalam game ini dia gitu jadi tentang bonggung lain sampai 10 motamari ini game karena ya simple dan juga ya easy jadi kita harus peserta otak kita dengan benar oke kita masuk aja di level 62 dan kita sebiasa melihat lagi oke hmm sebentar kita akan cek dulu oke masih aman sebenarnya oke oke nih nih gua lihat nih oke eh coba gua kasih waktu untuk kalian untuk melihat ini 3 detik eh 5 detik deh terus kalian komen di bawah gua pilihan kalian apa dan gua pilihan gua ada sendiri dan yang gua tunggu dan gua itu sama 5 1 2 3 4 dan 5 oke teman-teman semuanya udah melihat dan jawaban kalian apa atau B dan langsung aja sikat let's go kita akan pilih A kita akan melihat kenapa gua milih karena disitu ada persimpangan ya di bahasa di video sebelumnya kesimpangan itu membuat membeda untuk merubah jalur Oke sekarang kita pandai yang sedang ngamuk disini dan jadi kita akan memilih antara roda atau happen mainan di Cina itu loh yang ini gua milih ini aja deh karena masuk akal gitu oke kita akan pilih ini aja harusnya kan suka ya seharusnya sih suka ya seharusnya cuman hmm I don't know oke ya kita akan perhatikan benar-benar dan kita ya ini gak mau masih sebenarnya levelnya semoga aja sampai level 70 cuman 200-200 jadi nggak terlalu panjang juga video kali ini dan ya kalian bisa nonton sampai habis Oke jadi ini bilangnya adalah roda seharusnya oh iya Jaka suka memeluk ya oke lah maafkan saya teman-teman kalau emang ada kesalahan tadi oke sekarang kita berada di tempat sulap Oke sekarang Oke sekarang kita ada di sebuah sirkus yang dimana kalau sirkus itu terdapat sebuah harimau yang biasanya ditunjukkan sebagai atraksi gitu ya jadi kita akan pilih aja dua pilihan lingkaran api atau harimau kalau harimau mungkin ya eh gimana ya harimau deh tuh kan salah salah tapi kenapa gue pilih itu ya karena di pemikiran gua sesama harimau nggak mungkin rekam gitu loh jadinya tapi salah hahaha oke kita akan kasih lingkaran api nah oke mantap nah sekarang beruang ini deh sepertinya ini ya elah no my friend kenapa kakel lagi kamu itu harus berpikir dengan cerit jangan sampai kamu selalai untuk memilih sesuatu oke oke lah terima kasih ya atas bantuannya oke sekarang kita harus pilih ini dan kita harus bener-bener memikirkan sesuatu yang emang bener-bener masuk akal dan ya masih ini sih sebenarnya sama masuk akal jarus ya oke lah kalau gitu oke sekarang ada badut kemungkinannya harusnya badut suka juggling-nya udah dua sepeda kita akan kasih buku aja nah kan betul karena badut biasa ini terkenal dengan kesimbangannya begitu oke langsung aja kita akan melanjutkan lagi dari game sesuatu nya di level 64 let's go oke teman-teman kita sudah kembali di level 64 dan sekarang seperti biasa ada 3 stage oke di sini ada jembatan yang mungkin kemungkinan akan robo jadi gua akan memilih ada antara balon atau jembatan yang sama juga gua takut dari balon tersebut itu akan melayang terbang tinggi jadi kita akan pilih aja balon deh semoga aja betul ya tuh kan apa gua bilang karena nggak mungkin balon sih ya ya terkadang emang balon susah terkadang bisa talam sama terkadang enggak ternyata tadi bilang kita tuh tongkat kesimbangan ya ya oke di sini ada ayunan dan juga laba-laba kemungkinan kita akan laba-laba deh eh nah betul nice jadi spider-man sekarang ya oke mantap-mantap ini dong nah betul-betul oke selesai kan ya nice oke oke semoga kalian ribu dengan game seperti ini ya gini game memang santai-santai aja sih jadi kita ya untuk mengisi waktu sebelum game horror gitu loh jadi kita main santai-santai dari lebih dahulu untuk menyenangkan jiwa-jiwa kita untuk siap-siap menghadapi ghost-ghost yang siap untuk menjump skry kita jadilah ya semoga kalian ribu dan nonton sampai habis sampai tamat dan ya thank you yang udah bakalan nonton sampai habis ya sekarang kita akan masukin level 65 let's go oke level 65 masih ada di cirkos oke no let's start the show tongkat ajaib harusnya tongkat ajaib kenapa dia membalas dengan kita dengan sebuah kejahatan sebenarnya tidak boleh membalas dengan kejahatan terkadang dari game ini ini sendiri memiliki sebuah ini kesan dari yang kita dapat kesan-kesan yang kita dapat begitu oke no 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 pisau nggak 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 bisa udah bisa aduh kenapa pilihan gue selalu salah ya padahal gue udah berpikir kalau pisau pedang bukan pisau pedang itu bakal ya mengacam nyawa kita kalau kalau nggak ini sih jadi ya udah lah kita akan lanjut dulu level 65 sekarang kita ditopi oke nice ya terus lanjutnya adalah kita disulam jadi di dalam bentong kita akan membeli pisau level 66 oke kita sekarang yang menjadi sebuah tukang sulap oke sekarang disini ada dua pilihan yaitu kita ada kodok dan juga ada gentong hmm nah kita berhadapan dengan penjahat berkepala unicorn yang di sempat di stage pertama dan stage ke di part pertama dan part ke-6 setahu gue ada di part ke-6 ya itu ada ini jadi lagi langsung aja kita akan memilih kodok semoga berhasil oh no 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 ya salah banget dah ya ampun maafkan saya teman-teman maafkan saya maafkan saya maafkan saya ya ampun ah oke bener kah oh apakah sudah ada tidak sudah tidak ada lagi seperti yang tadi ada sosis dan juga hotdog kita akan kasih sosis aja karena sosis itu normal untuk untuk doggy jadi normal nah mantap nice jadi yang scary zombie sudah menghilang dan kita bulan depan dengan zombie sekarang ya oke disini ada bunga materi dan juga infus kita akan memilih infus ya eh enggak enggak di plan of zombie itu berbeda kita akan memberikan bunga materi oke semoga berhasil oh ya 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 ampun ya ampun ya salah ya ampun maafkan gua bukannya tanaman lebih bagus ya harusnya ya oke maafkan gua kalau bolak-balik terus di level ini karena gua susah banget untuk berpikir dengan cimni ya yang masuk akal terkadang salah yang enggak masuk akal terkadang enggak masuk akal terkadang bener juga jadi bingung oke jadi doggy seperti biasa dan menghilang sekarang kita sekarang kita berada dengan zombie yang dia sukanya untuk infus iya sih sebenarnya bener infus sih sebenarnya iya bener-bener bener-bener jawabu kenapa gua milih itu ya kita mendapatkan aja seperti biasa dan kita akan lanjut aja di level 67 ya tes go oke nama-nama ku sekaliannya ya ternyata di sini sudah ada dua pilihan dan kita beradaban dengan sebuah mahluk yang seram bisa dibilang seram karena iya siluman kelelawan dan ya namanya adalah vampire kalian tahu sendiri istilah vampire itu ceritanya gimana dan juga di mobile Legends juga ada yang kayak gini namanya adalah Cecilion kenapa gua bahas mobile Legends coba ya padahal gua lagi main ini ya ampun eh langsung aja disini seperti biasa ada pilihan dua bawang putih dan juga peti peti ini sih ya peti dari vampire ini setahu gua vampire itu takut dengan bawang putih nah dur banget terkadang yang bener virasat gua bener dan pilihan yang masuk akal juga bener-bener nah sekarang oke center 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 dia takut cahaya matahari Hah kenapa bukanya dia takut cahaya ya setahu gua penada filmnya itu vampire itu setiap ada cahaya pasti takut tapi kenapa nggak ya ini ya menarik-menarik ya dari game ini emang kerennya kayak gini kita kasih lempar bawang ya terbang nice I have you know oke kita akan kasih saus oh ya saus ini bisa dibilang dia mungkin anggapnya itu darah ya 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 dia kan suka mengisap darah dan sini ada hmm kalau mobil pisau ini terkadang itu nggak mungkin ya karena vampire sendiri sudah meninggal jadi kalau kita tusuk pastinya bakal ini nggak bakal tempat jadi kita akan sedot aja nah pilihan gua bener karena setiap ia sudah meninggal itu hidup kembali dan kita berikan pisau pasti nggak bakal kena jadi gitu sekarang ini akan masukin level 68 let's go oke Sekarang kita terus bebas aduh family dan kita berada di sebuah hutannya terdapat sebuah chest yang sudah marah oke dua pilihan ada tas dan buka atau kunci kalau peti biasanya suka dengan kunci yang masukinuplah ya ya & ya 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 buka� ignoring弄 bakar aduh ini juga pinggul nih Yang tau nih aja HO yang mut nói ya 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 Ayo kita pilih api atau tornado soalnya kalau 222 bahaya sih menyebabkan ekosistem dari hutan tersebut Hai apa namanya menurun Oke kita akan pilih api aja deh karena kilo kalau kita pilih tornado pasti kita juga ikut beresap jadi Hai sudah medusa setau gue bisa Oh bener-bener medusa 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 ya ya di Doraemon pernah tuh ada satu ini medusa namanya yang udah pernah nonton Doraemon yang tentang dunia sihir Nah itu ya ya bener-bener medusa namanya kita akan pilih kaca karena medusa enggak mungkin berkaca ini kita akan pilih hahaha pilihan gue salah saja di Doraemon gitu di Doraemon itu pakenya kaca ya jadi dipatulin lagi ya ah tapi kenapa enggak ya di sini ya kayak gini dikasih dong kata caib a magic wand thanks besok tidak kami lapi terbakar dan tidak akan melawan medusa Oke disini harus pakai helm apa gunanya helm itu gua di gue sendiri ternyata dipanai dia karena dia akan punya makota satu makota yang bisa merubah manusia yang menjadi batu ya gitu ya kita akan menamatkan lagi dari level ini level 69 Sko Oke kita sedang melewati medusa dan kita dan dapat di sebuah danau sebenarnya danau sih kalau kita pilih salju nggak mungkin karena musimnya bukan musim salju kita akan pilih teratai aja terus ya sih aduh teratai kan itu ya setau gua itu kayak yang bisa ngambang di atas air itu teratai ya ya tahu itu teratai nggak kuat ya sepertinya sih gitu gua belum terlalu paham dengan ini nih tanaman-tanaman yang bisa di laut berubah menjadi es dan dia punya dinginan kalau ya sepertinya kita akan pakai jas ini aja karena kalau kita pilih api umpun kemungkinan pasti akan punya air lagi ah tentakel no jangan ditembak dan tembak kita akan pakai celuri aja nah terus ditembak itu terkadang nggak masuk akal gitu loh jadi gua pilih yang emang masuk akal jadi gua jadi selesai dan kita akan masuk ke level 70 dan ngawarkan pakaian yang sangat unik ya unik sih unik-unik jadi kita akan lanjutkan level 70 dan ini adalah level terakhir untuk stage yang di park video kali ini saya akan level dari park ke-7 ini dan ya kita akan masuk di ruangan mana nih kastil lah kalau kunci nggak 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 yang di atas pintunya itu merobok kita akan pilih ini aja coba oh pakai sebuah kayak sihir gitu loh kayak buka 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 tadi gue agak liatin cara bicaranya buka 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 jadi jangan langsung aja dan sini kita menemukan terkelalaman yang sedang tidur dan ya kita harus mencari tahu apa yang harus ini kita ada biasa terjadi keyboard seperti biasanya seperti ini senter ya ya tuh nice ke set lagi semoga ini berhasil dah kita kembali lagi dengan si naga kembali ya ampun jantamen masker kembali aja taruh sana hehehe seperti biasa kemarin kemarin sudah kita lewati dan ya it's not bad lah kalau biar kita bertemu lagi dan gue tahu ya dah kita sedang masukin level 71 dan ini adalah ending bukan ending dari ini adalah level akhir dari video kali ini dan kita kemungkinan kita akan lanjutin lagi dan ya nggak terasa kita sudah memasuki stats 70 dan mungkin 30 berarti tiga part lagi kemungkinan ada 100 ya gue pernah lihat tuh tiga lagi mencapai ending dan sebagainya kita bisa cepat dan schedule untuk game horror bisa telaksana dan kalian bisa teribu dengan game horror yang bahkan gue mainin ada tiga game yang game horror yang siap gue mainin dan itu masih gue proses dan ya semoga semoga aja gua bisa kuat karena gue udah bermain game yang fun untuk kali ini dan lanjutnya gue bakal main game horror dan ya terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya teman-teman dan ya sampai jumpa and bye-bye adios bye-bye adios bye-bye adios bye-bye adios Terima kasih.